Wah udah siap-siap nih saham besok pasti bakal langsung dibanting ARB Ya teman-teman tau ya UNTR hari ini 27 April tadi bagi dividen Ya besok hari terakhir lagi Jumat ya sebelum kita libur panjang lagi Sabtu Minggu Senen tanggal merah Ya besok pasti ARB nih Karena besok orang yang perebutan dividen pasti jual pagi-pagi Terus gimana nih kira-kira kalau kita gak kebagian jual ke ARB gimana? Yaudah teman-teman simak dulu video ini sampai selesai ya nanti kita akan bahas semuanya Oke halo guys welcome back to mudah belajar investasi teman trading dan investasi kali ya Semoga teman-teman sehat selalu ya Oke teman-teman sebelum kita ngebahas saham UNTR kita mau bahas dulu IHSG hari ini Hari ini IHSG ditutup naik 0,51% Dan kalau misalkan kita ngeliat volume transaksinya juga cukup baik yaitu dimana 15 triliun Kita tetap masih melihat bahwa foreign rutin akumulasi hari ini 350 miliar Nah sekarang posisi IHSG ini bagus ya bagus yang dimana dia udah close di atas MA200 Hopefully double bottomnya ini bisa valid ya teman-teman Karena ini belum valid banget karena dia belum nge-break bener-bener nge-break gitu ya Dan kita lihat disini kalau gue gambarin retangle lagi sebagai resistance IHSG Nah ini baru break tapi closenya udah bagus di atas MA200 tapi belum close di atas high resistance nya di tanggal 9 Februari itu di 6961 Hari ini udah sampai ke situ cuman closenya ditarik turun Ya jadi untuk IHSG sendiri ini gue hapus ya biar teman-teman nggak bingung Ini semoga dia valid nih double bottomnya bagus sih kalau valid ya Berarti kita udah kelihatan lah ya ada tanda-tanda perbaikan dari saham-saham di IHSG Kalo misalkan kita ngeliat hari ini top value dari transaksi Bank BRI lah yang naik 2% dan volume transaksinya besar sekali Cuman di video kali ini kita nggak bahas Bank BRI tapi kita bahas di keduanya nih si UNTR United Tractor Jadi si United Tractor ini seperti yang teman-teman tahu bahwa hari ini tuh jump dividendnya gitu Dan besoknya pasti orang jual bagi yang cuman cuman ngincer dividen Nah biasanya kalo misalkan teman-teman tahu kenapa besoknya habis dividen itu RB Karena disitu dikatakan dividen trap Apakah selalu seperti itu? Nggak selalu Contohnya apa yang nggak selalu? Contohnya Bank BCA Teman-teman lihat nih ya Bank BCA waktu kemarin bagi dividen Ini disini ya 29 Maret dia nggak dibanting ARB Ya nggak dibanting ARB Kenapa? Karena udah belajar dari Big Bank sebelumnya gitu Udah belajar dari Big Bank sebelumnya Jadi si Bank BCA justru masih cukup bagus gitu Nah tapi biasanya kalo misalkan kayak United Tractor begini besok pasti bakal ARB punya dah Nah sekarang kita bahas aja deh langsung sahamnya ya Dan kita mau bahas dulu bahwa dividen yang dibagi nama United Tractor ini gede loh teman-teman Uang kecil tapi 6185 per saham Nah sekarang kita coba hitung ya Apakah kalo misalkan kita kena dividen trap Apakah kita untung atau kita rugi? Nah kita lihat nih Yang pertama kalo kita beli tadi ya Gue anggap tadi kita beli tadi Anggaplah kita belinya di Open lah ya Open itu 31400 Jadi kita beli di 31400 Beli nih ya Ini mana berarti modalnya kita 31400 Udah paham ya Harusnya itu basic Jadi dikali 100 lot 100 lot Oke 3 juta 3 juta 31400 Nah Kayak gini lah ya Ini modalnya kita Nah Terus dia bagi dividennya tuh 6185 Wah ini sih jumbo bener nih 6185 Per saham Berarti dikali 100 lot ya Eh sorry udah dikali 100 lot Dikali 100 lembar Itu juga diatas salah dong gue Dikali 100 lembar Sorry 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 Oke Nah Berarti ini kita Berapa nih temen-temen Coba ya Kita sama-sama kalkulator nih Kita buka kalkulator 6185 Dikali 100 Ini kita ngomong beli 1 lot ya Dapet dividen 618000 Oke Eh padahal itu tinggal tambahin 0 aja Kenapa gue mesti buka kalkulator ya 618500 Padahal begini doang Matematika basic ya Oh Jadi Kalau misalkan tadi kita beli di open Ya dengan modal 3 juta Kita besok Nih Besok Kita berhak Dapet dividen Yang dibayarinnya nanti Di tanggal Di tanggal berapa nih Bentar kita lihat ya Di tanggal Pembayarannya itu Di 12 Mei Jadi 12 Mei Kita berhak Dapet 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 600 ribu ini 600 ribu ini Ini kan gede ya Temen-temen Ini kan gede Coba kita bandingin ya Tadi kalkulator Jangan di cross dulu ya Ini berapa Perbandingannya sih Dari 600 18500 Dibagi 31 4 Ini Ya Ini tuh Nah Jadi Persen Sorry 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 Gimana Di undo Nah Dikali 100 900 19% Temen-temen Jadi dari modal kita Kita langsung Telak-telak Dapet 19% Dapet dividennya 19,6% Ya Nah Yang jadi pertanyaannya Kalau misalkan kita beli Begini Dividen Begini Kalau besok ARB Kita masih untung atau enggak Nah Kan modal kita 31,400 Terus kita Ini kan sekarang masih ARB Enggak simetris ya ARB-nya masih asimetris Enggak simetris gitu Jadi Cuma 6,7 Atau 7% gitu Contoh Di 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 mana Di Di Disini nih 6,76% ya Jadi kita hitung 31,400 ini Kalau besok ARB Kalau besok ARB Kita Minus berapa sih Oke ya Jadi 31,400 Dikurang 7% ya Kita anggap langsung 7% aja ya Nah 29,200 Berarti jadi 29,200 nih Kita masukin Besok ARB nih ya Besok ARB 29,200 Kita rugi 7% Rugi 7% 7% Nggak bisa jual nih Biasanya Kalau udah begini tuh Nggak bisa jual teman-teman Jadi dari 3 juta Dari 3 juta Dari 3 juta Kita rugi 7% Kurang 7% 2 juta 2 juta 900 ya Nah Nah Itu udah selisihnya Ini kan 219 ribu Atau 220 Sekarang kita ngomong lagi nih Oke Hari Jumat dibanting ARB Kita nggak bisa jual Hari Selasa nih Buka kan Selasa buka Ternyata dibanting ARB lagi Dibanting ARB lagi Ya Dibanting 7% lagi dari 29,200 ya 7% Dari 29,200 Ini gue tulis dulu ARB lagi 7% Dari 29,200 Berarti berapa Harganya 29,200 dikurangin 7% 27,156 Oke 27,150 ya Nah Kalau dari 3,400 ke 27,150 ini Kita ruginya udah berapa teman-teman Tinggal hitung 14% Nah 14%an lah ya 14%an Berarti kalau misalnya kita dibanting ARB 2 hari 2 hari berturut-turut Ya Kita Ruginya 439,000 Oke Masih untung Masih cuan Bener nggak Dibanting ARB 2 hari berturut-turut Masih cuan Karena dapet dividennya itu 618,000 Ya 618,000 Pertanyaannya Apakah abis dividen trap Bantingannya cuma 2 hari Nah sekarang kita lihat historical Dari United Tractor Waktu dia bagi dividen nih Di Tanggal Eh ini mah dividen interim ya Ini kecil 818 Jangan kita jadi patokan Tunggu dia dividennya yang dividen Ini Oh Emang Oh iya emang United Tractor Ternyata emang dividennya tuh kecil-kecil gue nih Oke kita ambil yang terdekat 818 Berarti ini dividen gila bener nih Jumbo bener nih 6000 Kita Kita hitung ya Ini 818 Waktu dividen Ya Ini Sebentar Di Di 4 Oktober nya ya Kan ini 5 Oktober itu X date nya ya X date Jadi kita lihat di 4 Oktober Ini tuh naik 2% Besoknya langsung Nggak dibanting ARB Tapi cuman 2% Nah kalau dibanting cuman 2% Begini aman Kita bisa keluar Ya Coba kita lihat lagi Historikal lagi Sebelumnya Nah Bagi 905 Di 20 April 19 April kita lihatnya ya 19 April turun 1,3% Besoknya Dibanting 4,2% Bisa keluar Bisa keluar Karena nggak ARB Kalau nggak ARB bisa keluar Jual langsung Lumayan Dividen tuh lumayan tuh Cuman Itu dihitung dulu Dividen nya Kalau cuman dapet 905 Ini untung Atau nggak untung Nah ya Coba kita lihat ya Anggap lagi skenario nya Kayak tadi Di tanggal 19 April nya Di 19 April nya Open nya itu Di 3,025 Anggaplah 3 juta Kita beli di 30 ribu Bulet Oke 30 ribu bulet Dapetnya 905 905 x 100 Berarti kita dapet 90 ribu Ya dapet 90 ribu nih Dividen nya nih Yang di bulan ini ya April 2022 Dapet 90 ribu Dividen Bonus Dividen Gua ketikin dulu Oke Tapi kita beli Di harga 3 juta Besoknya dibanting Dibanting 4% Oke Kita langsung hitung aja 4% dikurang Eh 3 juta dikurang 4,2% Oke 3 juta Kurang 4,2% 126 ribu 126 ribu Oke teman-teman Ini Rugi Jelas Dapet dividen nya cuma 90 ribu Tapi Kita Floating loss nya itu 126 ribu Udah jelas Rugi Ruginya berapa 126 ribu Dikurang 90 500 Kita malah jadi rugi 35 ribu Oke Jadi rugi 30 ribu 35 ribu Jadi gak bisa dijadiin Tolak ukur nih Waktu disini Cuman Pasti ada pertanyaan Nah kalau gitu mah Dapada jadi rugi Gua hold aja terus Ya kan Jawabannya boleh gak di hold terus Tergantung Tergantung ya Kalau misalkan kalian punya Emang udah punya plan Buat dapetin dividen nya itu Langsung jual Maka langsung jual Tapi kalau misalkan Kalian emang punya plan Oh ini fundamental bagus Gua beli lah Okinya nanti dapet dividen Keduanya emang udah Emang pengen beli Karena fundamental bagus Terus uptrend Ya boleh hold Boleh Bebas Ya karena kalau kondisi disini Masih bagus Masih bagus bener Dan ketahan MA20 Dia terus naik Pas udah jebol disini Baru jual Kayak gitu ya Nah tapi Itu Kita gak bisa ukur Sama dividen yang sekarang Karena ini dividennya jumbo sekali Kalau misalkan yang tadi kan Gak sebanding ya Dividen 800 perak 900 perak Padahal beli sahamnya itu Berapa? 3 jutaan Nah sekarang coba kita ukur pakai ITMG Kemarin ITMG juga bagi Bagi dividen Kita lihat langsung ya Di 11 April Jadi kita lihat candle di 10 April 11 April udah pasti ARB tuh Langsung Gak ada volume langsung jual ARB Di 10 April Kita beli di open 4 juta 100 4 juta 120 ya Itu Kita lihat opennya 412 00 Kita beli nih ya Model 4 juta Ya ini layak lah ya Kita bandingin ya Dividennya 6 ribuan Sama Tadi kita beli unit tractor 3 jutaan Dividennya 6 ribuan ya Kurang lebih bisa dibandingkan Terus Dia apa Bantingannya 2 hari 1 Minus 6,97 Atau 7% Besoknya Banting lagi 6,97 Oke Kurang lebih 14% Langsung minus Pas Di 13 April nya Minus 2,19% Ini masih untung 2,9% Padahal Opennya itu langsung Down di 34,200 Bisa keluar lah Anggap kita keluar di 34,200 Masih untung Masih untung Masih untung Kalau langsung keluar Oke Langsung keluar Masih untung Dapetnya soalnya 6,400 nih teman-teman 6,400 Kita langsung hitung Matematika dasar lagi Ya kita beli 4,120 Beli di open Oke Langsung kita dapet Dividennya itu berapa 6,416 Kita langsung dapet nih Ini kita ngitungnya Pake satu lot ya 6,416 4,416 Satu lot Jadi berarti 600 ribu Dapet bonus Dividen Dividen Ya Terus kita dibanting ARB 14% Kita hitung lagi 4,416 Nah Nah Ya 14% itu 500 Masih untung Masih untung Masih untung Teman-teman Ya berarti 600 641 600 Dikurangin Eh disini dong harusnya 641 600 Dikurangin Tadi berapa tuh hitungannya 576 800 576 800 576 800 Untung 64 ribu Masih untung 64 ribu 64 ribu Untung ya Untung Berarti Boleh nih ya Ambil dividen doang Kalau dari kasus si TMG Dibanding 14% Gapapa orang dividennya jumbo kok Gue masih untung 64 ribu Kalau misalkan gue beli satu lot Tapi ini dengan kondisi langsung jual ya Bukan di hold nih Bukan di hold Langsung jual Soalnya kalau gak langsung dijual Jalat-jalat dari TMG Pasti kita kegoda buat dijual disini Mana jadi rugi Jadi Selagi bisa keluar Keluar Dan kalau misalkan Emang kasusnya kayak TMG begini Gue juga pasti langsung keluar Kenapa? Ini tuh Udah gak uptrend Udah gak uptrend Kalau dia pas udah dibanding ARB ini Udah gak uptrend Jadi langsung jual Apalagi support di jebol Wah Udah Nah tapi masih untung 64 ribu Berarti kalau teman-teman belinya 10 lot 10 lot Berarti 40 juta Berarti teman-teman masih untung Ya dapet dividennya Ketika dibanding ARB Teman-teman masih untung 640 ribu Apakah menurut kalian itu Oke Atau enggak Bagaimana? Karena dibandingin dari situnya Tinggal modal 4 juta Itu untung 64 ribu Untung berapa prosen sih? Kita langsung bantingin aja 64 ribu 4 juta Apakah itu layak? Nah cuman 1,5% Bukan cuman sih itu lumayan gitu Ya lumayan lah 1,5% gitu ya dapet Tapi kalau buat dapetin 1,5% doang begitu Teman-teman tinggal cemplungin di reksadana Pendapatan tetap Masar uang Deposito juga dapet lah segitu Ya ini juga Untungnya bisa keluar Untungnya langsung 2 hari bisa keluar Apakah ada yang enggak bisa keluar? Ya ada gitu Nah coba kita bahas lagi yang disini Nah ini kan 4 ribu nih Enggak terlalu gede Tapi teman-teman lihat Di 10 November ini Sama udah kebanting-banting terus Tapi ARB nya cuman sekali 7% Besoknya 1,2% Jadi teman-teman Tujuan video ini dibikin Cuman mau menghimbau bahwa Kalau misalkan teman-teman mau mengejar dividen Teman-teman hitung dulu Modal yang kalian perlukan berapa Kalau ngomong pahitnya dibanting ARB 2 kali Apakah gue masih cuan dari dapet dividennya? Kalau masih cuan Silahkan gitu ya Karena biasanya dari historical Itu kebantingnya ARB 2 kali Hari ketiga biasanya Masih bisa lah keluar-keluar mah gitu Masih bisa keluar-keluar Tapi apakah Layak gitu Buat kita dapetin dividen begitu doang Atau bagaimana? Hitung ya Karena ini perhitungannya dari satu lot Ya Tapi kalau gue pribadi Kalau teman-teman tanya Apakah gue melakukan hal demikian? Jawabannya enggak gitu Tapi kalau misalkan Emang ini saham bagus Gue biasanya beli dari jauh-jauh sebelum dividen Biasanya Karena sebelum berita dividen itu diadakan Pasti itu saham udah naik tinggi Ya Tapi kalau teman-teman ada yang bilang Oh biasanya tuh orang-orang dalam udah pada beli duluan Ya bisa jadi Kita nggak tahu Ya Biasanya Karena dia udah tahu dong Internal perusahaan udah tahu dong Bakal mau bagi dividen Ya bisa aja diakumulasi di sini Ya nggak tahu sih kita Cuman kan pada intinya kita nggak bisa ngatur Begituan ya Pada intinya kan kitanya gimana Ya kalau gue pribadi enggak gitu Tapi pernah nggak lo dapet dividen? Jawabannya pernah Sedan sering Ya Sampai sekarang sih masih rutin gitu Tapi di beberapa perusahaan yang bagus Dan juga Ya emang gue belinya bukan pas hari Pas cam debt Itu gue beli besok X date jual Nggak Udah nggak pernah Dulu pernah begitu Tapi dipikir-pikir Ya ngapain ya Untungnya tipis Satu persen gitu ya Satu persen Tapi Itu juga untung-untungan Dan kalau bisa kan nggak keluar Nggak bisa keluar Hari ketiga ternyata dibanting RBI lagi Malah jadi rugi Ya buat apa Udah luangin waktu Terus Duit kita Malah kita lewatin kesana Mendingan cari yang capital gainnya Bisa nanjak Contohnya ya banyak lah ya teman-teman Oke jadi Sekian pembahasan kita mengenai dividend trap gitu ya Dividend trap Yang kalau teman-teman mau jadi Dividend hunter nya Ya dividend hunter ya Coba Kalau misalkan kalian punya pengalaman Mengenai dividend hunter Boleh dong share Ya Boleh Boleh share di kolom komentar gitu Kalau misalkan emang itu Oke ya Gue belajar dari kalian Seperti itu Kita disini sama-sama saling belajar Jadi Terima kasih sudah melakukan waktu kalian Buat nonton video ini Semoga video ini bisa bermanfaat Buat kalian Kedepannya Dan mohon bantuannya Untuk terus support channel ini Jikalau dirasa Video ini Atau channel ini bermanfaat Terima kasih semuanya Salam cuan Bye bye